Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Yosi. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan mengenai Bang, bagaimana cara mengetahui alamat IP dari CCTV? Nah, untuk mengetahui alamat IP dari CCTV, sebenarnya cukup mudah kita cukup memanfaatkan HP yang kita punya. Saya menggunakan aplikasi yang bernama Fing ini. Di sini sangat mudah cara penggunaannya. Kita tinggal lihat perangkat di bagian bawah ini ada menu lihat perangkat. Kita tinggal tekan saja seperti ini. Di sini, di bagian pojok kanan atas ada menu atau tulisan segarkan. Tekan saja. Nanti semua perangkat, semua device yang terkoneksi ke Wi-Fi akan terdeteksi. Siapa saja yang menggunakan Wi-Fi pun akan terdeteksi di sini. Di sini ada banyak banget. Salah satunya, ada ikon yang bergambarkan kamera, itu adalah CCTV. Di sini ada dua ikon kamera CCTV, berarti ada dua kamera CCTV. Yang pertama, mendapatkan IP 11.11.1.1.4. Yang kedua, 11.11.1.8. Saya akan coba lihat. Ini dia. Nah, kita akan cek di bagian, kita akan coba lihat kamera ini. Dan akan kita buka, ini ada ditemukan pod, bagian gembok ini, temukan pod yang terbuka ini, kalian tekan saja. Nah, biasanya nanti akan muncul seperti ini. Yang 80 ini berarti akses untuk ke website, yang 554 ini berarti akses ke RTSP, pod RTSP. Kita akan coba semua. Untuk akses ke web, kita tinggal tekan saja. Oke. Kita akan coba. Lihat seperti ini. Oke. Ini adalah localhost-nya si kamera saya. Ini masih deflaut, yaitu masih admin, masih kosong. Kurang lebih seperti ini. Ini nanti masuk ke localhost-nya si kamera. Baik. Kita kembali lagi ke menu thing. Ini dia. Yang kedua yaitu ada pod yang ter 554. Yang pertama pod 80, yaitu podnya sudah terbuka, masuk ke website. Untuk yang 80, yang pod 554 itu adalah RTSP. Kita akan tes pod dari 554. Saya menggunakan ini, menggunakan 554 ini, membukanya tidak melalui website, tapi melalui sejenis RTSP player. Kurang lebih seperti ini. Ini dia. Kita cek. Nah, karena tadi membukanya RSTP. Ini dia, RSTP. Kemudian, di bagian websitenya tadi, saya menggunakan username admin, tapi passwordnya kosong, maka passwordnya saya tidak isi. Kemudian, alamat IPnya 11.1.1.1.8. Kemudian ini, yang tadi saya bilang, 554. Ini adalah podnya. Kita akan tes. Benar CCTV atau tidak? Nah, ini benar CCTV. Kurang lebih seperti itu, cara mengetahui alamat IP CCTV menggunakan aplikasi Ving. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih.